Intro Mungkin aku adalah salah satu orang yang beruntung bisa mengenal mereka Ingin rasanya setiap hembusan nafasku mengingat mereka Disini aku belajar banyak hal tentang mereka dengan segala likaliku perjuangan mereka Dan dari sinilah aku bisa mengenal mereka Perjalanan pertama ku tertuju di sebuah kota yang bernama Surakarta Di kota ini terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat dakwah dan magnet para pecinta Masjid ini bernama Masjid Riyad Masjid Riyad dididikan sekitar tahun 1936 Masehi oleh seorang tokoh ulama karismatik Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi Di tengah perkemanan zaman Masjid ini menjadi labuhan para pecinta untuk mendapatkan ketenangan batin Masjid Riyad itu didirikan tahun 1355 Hijriah Arjan didirikan karena Habib Alwi ini senang dengan pendidikan senang majelis taklim Nah dia butuh tadinya di rumah Akhirnya terus dia bikin masjid Di masjid situ dia ada pengajian-pengajian yang dilaksakan di masjid Seperti nama masjid yang dihadramut yang dibangun oleh Habib Ali namanya Masjid Riyad Di sini ada saya catatkan sedikit Al-Habib Alwi membangun Masjid Riyad itu selesai pembangunan Masjid Riyad itu di tahun 1355 Hijriah 1355 Hijriah sempat dituliskan oleh Al-Habib Alwi di menarah Masjid Riyad itu di situ ada tulisan itu kalau dijumlahkan semuanya kalimat ini jumlahnya 1355 persis dengan selesainya pembangunan Masjid Riyad jadi selesai dibangun Masjid Riyad itulah Al-Habib Alwi kemudian memberanikan dirinya dengan seizin guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad dan para ulama di zaman itu untuk mukim dan berdomisi ini di kota Solo dan tidak akan kemana-mana lagi awalnya beliau melang-lang buana ya ke Jakarta ya kemana-mana ke Jombang ke Pekalongan bahkan ke luar pulau bahkan ke Semarang tapi setelah kemudian Masjid Riyad dibangun dapat izin dari Al-Habib Abu Bakar untuk mukim di kota Solo dan bangun maqam Al-Habib Ali di sana subhanallah dengan itulah akhirnya kemudian Al-Habib Alwi bangun Zawiyah bangun Zawiyah yang sekarang kita lihat dipakai haul kemarin di kota Solo kondisi Masjid Riyad dari dulu hingga sekarang tidak banyak perubahan beberapa ornamen dan bentuk masjid masih sama sejak didirikan Masjid Riyad dari dulu sampai sekarang ya perubahan kecil ya bentuk bangunan persis sama dulu sini bukan tidak termasuk masjid ini ya jadi ini kayu bangunannya ada kayu-kayu ini dulu bentuknya pintu satu tembok terus pintu terus depannya ini ada lengkung-lengkung bentuknya lengkung pintunya paling ujung sana masuknya pintu pendek kecil masuk lainnya semuanya oh kaca kaca-kaca itu tadinya tembok di dalam situ kan ada kaca dulunya tembok itu semuanya dulunya tembok itu saja tidak ada tidak ada perubahan pokok bentuk tidak ada mehrabnya dulu kanan-kiri lemari terus setengahnya pas tempat mehrab imam itu yang masih ada masjid Aryad itu tidak berubah sama sekali kecuali mehrab ya kecuali mehrab yang kita lihat karena beliau karena Habib Anies melihat banyaknya pengunjung yang datang banyaknya jamaah yang datang lalu kemudian dilombak sedikit mehrab masjid itu yang awalnya adalah kecil diperlebar oleh Habib Anies tapi kita lihat temboknya bahkan tulisan yang tertulis ada di atas menara atau di atas mehrab itulah seperti itulah maklumat dan perintah Habib Alwi kepada salah seorang khatot ketika itu saya lupa namanya dari masalah Idrus bahkan Amben Zawiyah Amben pendopo Zawiyah yang kita lihat kayu itu termasuk tiang-tiangnya itulah saksi bisu dimana banyak para ulama alifin billah dan para aktob para kutub para ulia bersandar ya bertekan dan bahkan kemudian menyandarkan punggung tubuh mereka ada di tempat itu tempat Zawiyah itulah yang juga kemudian pernah diduduki oleh ribuan para ulama bahkan ketika mereka datang Al-Habib Abu Bakar Habib Ja'far bin Sheikhon Kayi Hamid Fasuruan dan lain sebagainya bahkan Sheikh Muhammad Hashim Al-Ash'ari datang ke kota Solo untuk datang kepada Al-Habib Alwi untuk menyatakan bahwa saya adalah salah seorang murid daripada pamanmu Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi di Makkah Al-Mukarrama jadi yang masih ada itu tidak berubah sama sekali hanya rumah mungkin barangkali rumahnya Al-Habib Alwi yang tadinya sekarang kita lihat mungkin seperti ini seperti lemari ini ini dulu hanya adalah jendela jendela lagi jadi Al-Habib Alwi kalau melihat tamunya siapa yang datang hanya buka jendela begitu siapa yang datang atau mesjid sudah penuh jemaah atau belum tapi sekarang sudah menjadi lemari buku karena dibikin sama Al-Habib Alwi seperti itu ya banyak itulah yang mungkin asarnya Al-Habib Alwi termasuk juga pohon yang ada dan tumbuh di belakang Zawiyah itu adalah Al-Habib Alwi dulu yang menanam dan yang kemudian membibit awal-awal itu sepeninggal Al-Habib Alwi masih teriyat dikelola oleh putra tertua beliau di Indonesia yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habsi tatkala dipegang oleh Habib Anis beliau tetap mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya baik itu aktivitas dan kegiatan masjid riad bangunan sejak awal didirikan juga tak banyak perubahan masjid riad dipegang oleh Al-Habib Anis setelah wafatnya Ayah Bila Al-Habib Alwi Habib Anis tidak bergeser sedikit pun daripada menhajjil Habib Alwi tetap beliau adakan acara tahunan hal ada di kota Solo dan acara khutmul Bukhari yang ada di masjid itu tetap diadakan kemudian beliau juga menjaga keistikomahan sholat berjamah di masjid satu juga ada khizib Quran antara Maghrib dan Isya yang sampai sekarang pun masih ada dan juga acara Rauhah yang diadakan pun sampai sekarang juga masih ada jadi dibawahkan oleh Habib Anis ketika itu mulailah orang-orang mengenal masjid riad di saat itu sama orang-orang yang tinggal di sekitar Solo betul mulai kenal dan mereka ketika itu lebih kenal dulu sama Habib Anis jadi kagum dengan sosok Habib Anis yang senyumnya itu menawan hati mereka akhirnya kagum dan akhirnya mereka mendatangi masjid riad dan akhirnya mereka duduk di masjid riad bersama dengan Habib Anis kita pernah berjumpa dengan satu orang di masa kita dulu sekolah orang ini cerita sama kita jadi dia itu dulu pekerjaannya abu-abu subhatlah dikatakan haram ya enggak hal 100% juga tidak dia kalau sudah pusing dengan pekerjaannya bukan dia datang ke masjid riad dia ikut pengajian rohasan Habib Anis yang sebelum tuhur itu kemudian dia menunggu sampai Habib Anis senyum katanya dia saya itu kalau sudah lihat Habib Anis senyum beban saya seakan-akan hilang jadi ketika itu masjid riad berkembang cukup pesat ketika di masa Habib Anis bahkan dia pun juga membangun pertokoan-pertokoan dan dia pun juga menyiapkan tempat perusakaan membangun masjid riad hingga ada empat lantai dari sana itu semua di masa Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habshi inilah sepenggal kisah dari sebagian kecil pendirian masjid riad di kota Surakarta hingga saat ini masjid riad terus menjadi motor penggerak dakwah Islam di kota Surakarta eksistensi masjid riad tak hanya sebagai tempat ibadah semata akan tetapi keberadaannya menjadi magnet para pecinta untuk melabuhkan hatinya di tempat ini hingga sekarang kita masih bisa merasakan dan melihat peninggalan mereka dalam mengambil manfaat dari jalan yang mereka tempuh sebagai jejak ulama ketika itu kota Solo banyak dihuni oleh orang-orang yang boleh dikatakan punya satu kepercayaan animisme dinamisme kejawen orang mengatakan kejawen dari situlah kemudian Al-Habib Alwi semacam terpanggil hatinya untuk datang ke Kota Solo dan ini adalah lahan dakwah dia membuka majlis taklim buka majlis taklim yang berkembang sampai sekarang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati